Benda asing sempat menggegerkan penduduk di Lampung dan Sumatera Selatan beberapa waktu lalu. Benda asing itu diketahui adalah sampah Antariksa CZ-5B dan berbentuk roket bekas peluncuran modul stasiun Antariksa China. Temuan itu dikonfirmasi oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN. Peneliti senior di BRIN, Thomas Jamaluddin, mengatakan bahwa roket itu memiliki bobot 20 ton dan berukuran 30 meter. Kami dari Pusat Riset Antariksa BRIN memantau CZ-5B berdasarkan analisis orbitnya untuk antisipasi kemungkinan jatuh di wilayah Indonesia. Dari analisa orbit tersebut, kami ketahui lintasan orbitnya melintasi Sumatera bagian selatan, Bangka Belitung dan Kalimantan Barat, ungkap Thomas kepada IDN Times melalui pesan pendek pada Senin, tanggal 1 Agustus tahun 2022. Ia menambahkan berdasarkan data dari USS PACE-COM, obyek asing itu sudah jatuh di Samudera Hindia pada Sabtu, tanggal 30 Juli tahun 2022 lalu sekitar pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, Thomas mengatakan sampah Antariksa tersebut tidak berbahaya bagi biota laut di perairan itu. Ia menuturkan data orbit dari pemantauan SPACE-Tandahubungtrek.org menunjukkan titik jatuh di barat daya Indonesia. Ia pun mengimbau bagi penduduk yang melihat obyek langit yang jatuh sekitar pukul 23.45 waktu Indonesia Barat, dapat segera melaporkan ke Pusat Riset Antariksa BRIN melalui surat elektronik prantariksaedbrin.go.id. Sementara Kepala Pusat Riset Antariksa BRIN Emanuel Sumbing Mumpuni mengatakan berdasarkan hasil analisis tim riset benda jatuh antariksa, sampah itu akan jatuh di sekitar wilayah selatan Filipina. Sampah antariksa berada pada ketinggian 10 km km di atas wilayah Sarawak, Malaysia. Ia menuturkan proses benda jatuh antariksa juga berhasil direkam oleh pengamat di Lampung melalui Observatorium Astronomi ITRA Lampung, OAIL. Terima kasih telah menonton!